Mari kita bicara tentang makanannya. Sarapan di sini disiapkan oleh orang tua pemilik hostel. Dan percayalah, rasanya sangat berbeda dan autentik. Ada berbagai macam menu Mimi Vietnam. Roti segar dan minuman seperti jus. Tetapi yang paling mencuri perhatian, saya adalah kopi Vietnam yang luar biasa. Kita semua menunggu di sini. Kita semua menunggu. Tuh, kopinya disajikan. Kopi Vietnam. Semuanya sudah lengkap. Bapak-Ibu di sini tidak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka menggunakan bahasa lokal. Atau kita bisa menggunakan bahasa tubuh. Contohnya,